Sementara itu pemirsa arus selalu lintas dari arah Jakarta menuju Sukabumi satu hari setelah lebaran mengalami peningkatan volume kendaraan. Akibatnya jalan menuju kawasan wisata di Sukabumi mengalami kemacetan. Antaraan kendaraan sudah tampak terlihat di pintu keluar tol parung kuda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi ini terjadi sejak Kamis pagi. Hal ini karena meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menunjukkan sejumlah titik wisata yang ada di Sukabumi. Seperti Pelabuhan Ratu dan Situ Gunung. Selain karena meningkatnya volume kendaraan, kemacetan ini juga disebabkan banyaknya persimpangan sehingga menghambat arus selalu lintas. Untuk mengurai kemacetan, kepolisian telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Ada berapa titik macet, Pak, di sana tadi? Di Genggur, macet, di Pasar, di Curug, di Alkena, di Curug, di Montel, di sini macet. Berarti terjebak berapa jam, Pak? Nanti yang kita tutup dari arah Sukabumi kota, dari arah timur menuju barat, kita tutup sementara waktu, 15 menit sampai 20 menit. Kita tarik semua dari arah timur menuju ke barat, dari timur, dari barat menuju ke timur. Peningkatan volume kendaraan yang menuju ke Sukabumi ini akan terus terjadi hingga musim libur lebaran berlangsung. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews melaporkan.